Jumlah pemilih di Kabupaten Padangpariaman diperkirakan akan bertambah menjelang hari pemilihan. Seperti yang terjadi di Ketamatan 2 x 11 enam lingkung. Pada awal penetapan daftar pemilih tetap, tercatat 14.282 pemilih. Namun sampai kami siang sudah bertambah 5 pemilih tambahan. Hal ini diakibatkan berpindahnya domisili pemilih ke tempat yang baru. Namun di daerah ini, pemilih tambahan juga diakibatkan tingginya keinginan perantau menggunakan hak pilihnya di kampung halaman. Apalagi saat pemilihan umum kali ini. Untuk memudahkan warga mengurus perpindahan ini, Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan pelayanan di tingkat negari agar pemilih tidak kehilangan hak suaranya. Penyebab DPTB itu sudah pindah domisili ataupun data kependudukannya ke Kecamatan 2 x 11 enam lingkung. Pengaruh perantau Bapak ada? Pengaruh perantau sampai saat ini, yang umumnya yang pindah KTP itu adalah asli orang sini merantau dan sudah pindah lagi, sudah balik lagi ke kampung ini, ke 2 x 11 enam lingkung. Sementara itu, Ketua Panwascam, Andri Mardiansyah, mengkhawatirkan kondisi jaringan internet di setiap TPS guna memeriksa keabsahan data pemilih tambahan ini. Setiap TPS itu harus mempunyai sinyal gitu, karena ada aplikasi sidaling namanya. Jadi setiap pemilih nanti pas hitung surah itu akan dicek dulu di PT-nya di mana gitu. Kalau di PT-nya masih di lokasi yang asalnya, berarti DPTB tersebut tidak sukses gitu, seperti itu. Apakah nanti misalnya nanti di lokasi TPS itu tidak ada sinyal, bagaimana nanti cara pengecekannya? Itu kerawanan-kerawanan-kerawanannya. Masyarakat diharapkan ikut menyukseskan pemilu pada tahun depan, dengan memberikan informasi yang benar, yang mendukung proses pelaksanaan pemilu dari awal hingga hari pemilihan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.